Saudara sebuah mobil mikrobus travel yang mengangkut puluhan wisatawan terguling di Tanjakan MN, Jalur Wisata, Subang, Bandung, Ciater, Subang, Jawa Barat pada minggu sore. Belasan orang terluka dan empat diantaranya luka parah, termasuk seorang balita. Niat rombongan keluarga besar asal Jakarta untuk menikmati wisata di Sari Atar Subang harus tertunda. Minggu sore, kemalangan menimpa mereka. Mobil mikrobus travel yang mereka tumpangi terguling di Jalur Wisata, Subang, Bandung. Momen persis setelah kecelakaan terjadi pun terekam kamera warga yang melintas. Saat kejadian, mobil berpenumpang 21 orang itu tengah melaju dari arah Bandung menuju Subang. Ditanjakan MN yang menurun curang dan berkelok, mobil diduga menghindari motor lalu terkuling dan sempat terkelincir hingga 10 meter akibat laju yang kencang. 14 dari 21 penumpang terluka dan empat orang diantaranya terluka parah, termasuk seorang anak balita. Dari Puskesmas Palasarici Atar Subang, para korban pun dirujuk ke RSUD Subang untuk perawatan lanjutan. Dari Puskesmas Palasarici Atar Subang, para korban terluka dan empat orang diantaranya terluka dan empat orang diantaranya terluka. Termasuk supir, karena ada benturan di pinggang. Sebetulnya tidak terluka, yang terluka itu anak kecil itu. Ya ringan saja. Sadar, semua sadar. Bagai mobil travel yang rusak pun diperiksa untuk mengetahui kondisi kelaikan jalan kendaraan. Hasil pemeriksaan sementara, kendaraan masih laik jalan, dan polisi menduga pengemudi tidak menguasai jalur yang dilewati. Meski kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di sekitar tanjakan MN tersendat, hanya dalam hitungan jam jalur itu sudah kembali normal dan bisa dilalui kendaraan.